Pagi jemaat sekalian kita bertemu dengan lilim pengharapan, selalu ada harapan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kami boleh kembali bersekutu di dalam doa. Bersyukur pagi hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami ingin bersama-sama merenungkan firman Tuhan, biar firman boleh menguatkan kami dan menghibur kami. Dan membuat kami berbuah di dalam kasih anugerah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi jemaat sekalian kita hari ini berbicara dari Injil Yohanes, pasal 15, ayat 1-8 tentang pokok anggur yang benar. Berbicara soal kebun anggur dalam perjanjian lama menggambarkan tentang umat Israel. Tuhan menanam kebun anggur Israel dengan kelemah lembutannya di bukit-bukit Palestina. Tuhan memelihara, menjaga dan melindungi umat Israel seperti kebun anggur. Apa yang terjadi? Ternyata kebun anggur itu tidak berbuah yang baik. Sehingga tidak berguna sama sekali. Lalu dalam Yohanes, pasal 15, ayat 1-8, Tuhan Yesus menggantikan Israel sebagai pokok anggur yang benar dan Bapaknya lah pengusahanya. Apa yang dikatakan di dalam bacaan kita ini? Dengan tegas dikatakan, Tuhan berharap ranting-rantingnya atau para muridnya atau pengikutnya itu berbuah. Dan apa yang terjadi? Supaya berbuah, maka dibersihkannya supaya dia bisa berbuah lebih banyak. Rantingnya itu dipotong dan dibersihkan. Sudara-sudara dipotong itu pasti sakit, tapi perlu supaya bisa berbuah. Memotong ranting berarti tindakan untuk memurnikan pohon anggur. Sehingga pohon itu boleh tumbuh subur dan menghasilkan buah-buah yang banyak. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang harus dipotong dari hidup kita. Yang tidak benar, yang buruk, supaya kita bisa berbuah yang manis. Dan yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Dikatakan, kamu memang sudah bersihkan alfirman yang telah kukatakan kepadamu. Para murid sudah dibersihkan lewat firman Tuhan. Mereka sudah mendengar sabda Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam bacaan kita ini? Dengan tegas dikatakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan berharap ranting-rantingnya atau para muridnya atau pengikutnya itu berbuah. Dan apa yang terjadi? Supaya berbuah, maka dibersihkannya supaya dia bisa berbuah lebih banyak. Rantingnya itu dipotong dan dibersihkan. Sudara-sudara dipotong itu pasti sakit. Tapi perlu supaya bisa berbuah. Memotong ranting berarti tindakan untuk memurnikan pohon anggur. Sehingga pohon itu boleh tumbuh subur dan menghasilkan buah-buah yang banyak. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang harus dipotong dari hidup kita. Yang tidak benar, yang buruk. Supaya kita bisa berbuah yang manis dan yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Dikatakan kamu memang sudah bersihkan alfirman yang terlakukan. Katakan kepadamu, para murid sudah dibersihkan lewat firman Tuhan. Mereka sudah mendengar sabda Tuhan. Dan Tuhan terus sampai sekarang masih membersihkan kita melalui firman Tuhan yang kita dengar. Itu sebabnya akulah pokok anggur yang benar dan kamu lah ranting-rantingnya. Pokok anggur tidak mungkin ada kalau tanpa ranting. Kita merupakan bagian dari Kristus. Kita adalah bagian dari dirinya. Agar supaya ranting masingkan buah maka ranting harus menyatu. Dengan pokoknya. Kita harus menyatu dengan Kristus. Karena dikatakan di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ranting tidak mungkin menghasilkan buah tanpa bersatu dengan Kristus. Itu sebabnya kita harus terus bersatu. Kita terus harus percaya dan bergantung kepadanya supaya bisa menghasilkan buah. Tanpa dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan kering dan siap untuk dibakar. Itu sebabnya dikatakan ayat 7 dan 8. Tetaplah di dalam kasihnya. Yesus yang selalu bersatu dengan Bapak sudah menjadi model kita. Sebagaimana Bapak mengasih aku, demikian aku mengasih kamu. Tetaplah di dalam kasih Bapak. Tetaplah di dalam kasihnya. Apa itu kasihnya? Kasih yang memberi diri. Kasih yang berkorban. Kasih yang mau berbagi. Sehingga kita bisa menghasilkan buah. Buah yang sungguh-sungguh berguna buat banyak orang. Sudara-sudara, apakah kita sudah menjadi pokok anggur yang subur? Apakah kita sudah menjadi ranting yang berbuah? Yang menghasilkan buah. Tuhan Bapak Surkawi, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami diingatkan supaya menjadi ranting-ranting yang berbuah. Ranting-ranting yang siap dibersihkan melalui firman Tuhan. Agar kami boleh terus berbuah yang manis, yang sedap. Dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Jauhkan kami dari ranting-ranting yang tidak berbuah. Dan juga yang tidak berbuah. Asam yang tidak berbuah. Kepahitan yang tidak berbuah membuat orang lain berduka. Tapi biarlah kami berbuah yang manis, yang sedap. Dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Yang mencerminkan buah. Yang merupakan karya keselamatan Tuhan. Berkati aktivitas kami hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.